Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Samsung Galaxy A2 Core jadi handphone ini kasusnya adalah lupa kunci layarnya kita akan coba untuk menghapus kunci layar pada handphone ini dengan melakukan hard reset via recovery mode yang resikonya adalah semua data pada internal memori handphone ini akan hilang tanpa terkecuali langsung aja kita tekan tombol power kemudian disini kita restart handphonenya dengan memilih opsi mulai lagi saat handphone restart dengan cepat kita tekan tombol volume atas dan tombol power secara bersamaan kalau handphone sudah nyala kita bisa lepaskan tombol powernya tetap kita tekan dan tahan tombol volume atas sampai handphone ini masuk ke recovery mode baru kita lepaskan tombol volume atasnya selanjutnya kita akan memilih menu web data slash factory reset kita turunkan dengan tombol volume bawah ataupun tombol volume atas kemudian untuk ok nya kita bisa menekan tombol power turunkan lagi ke menu yes kemudian tekan tombol power lagi untuk ok nya dan kita tunggu sampai proses web datanya selesai kalau sudah selesai kita kembali ke atas kita pilih menu reboot system no langsung aja kita tekan tombol power untuk ok nya kemudian handphone akan otomatis restart selanjutnya kita tunggu sampai proses loading nya selesai untuk durasi loading nya ini bisa lumayan lama akan memakan waktu sekitar 1 sampai dengan 2 menit jadi kita tunggu aja sampai proses loading nya selesai apabila kondisi baterai nya kritis di bawah 20% teman-teman bisa menghubungkan handphone ini ke charger agar daya baterai tetap terjaga jadi satu-satunya resiko metode yang kita gunakan ini semua data yang ada pada internal memori akan hilang tanpa terkecuali baik itu foto video aplikasi catatan kontak semuanya akan hilang mungkin untuk kontak yang pernah kita backup di akun google bisa kita pulihkan setelah nanti kita meloginkan akun google yang sebelumnya terlogin di handphone ini dengan catatan kita tidak lupa akun google nya oke handphone sudah selesai proses loading nya tinggal kita setup aja handphone ini sampai ke tampilan menu mungkin kita tidak akan bisa melewati halaman sambungkan ke wifi karena muncul notifikasi terdapat percobaan tanpa otorisasi untuk meriset perangkat Anda ke pengaturan default pabrik disini kita diminta untuk menghubungkan handphone ini ke jaringan internet bisa menggunakan wifi ataupun data seluler untuk melanjutkan proses setup nya oke kita coba untuk hubungkan dulu handphone ke jaringan internet disini kita gunakan wifi saja setelah handphone ini terhubung ke jaringan internet baru bisa kita lanjutkan proses setup nya kita tunggu dulu masih menghubungkan untuk wifi nya jika tidak ada wifi teman-teman bisa menggunakan teetering dari android lain atau gunakan kartu data seluler oke kita pilih berikutnya setelah handphone terhubung ke jaringan internet kemudian kita lanjutkan setup nya ada loading memeriksa pembaruan kemudian tunggu sebentar dan ternyata disini kita masih diminta untuk mengkonfirmasi kunci layarnya yang jelas kita tidak tahu karena memang kasus awal handphone ini adalah lupa kunci layarnya tapi ada alternatif lain di bagian atas kunci layar ada menu gunakan akun google saya bisa kita pilih menu ini kemudian kita akan dialihkan ke halaman verifikasi akun anda di halaman ini kita diminta untuk meloginkan akun google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini sebelum kita had reset handphonenya jika kita ingat email google nya silahkan ketikkan email nya kemudian kata sandinya kemudian login dan lanjutkan sampai ke tampilan menu namun bagaimana jika kita lupa akun google nya atau email google nya maka akan kita bypass Samsung Galaxy A2 Core ini dan untuk tutorial bypass nya kita bikinkan video tersendiri silahkan simak di channel Magelang Flasher ini untuk sementara sampai disini dulu mudah-mudahan video ini membantu dan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum dan tentu saja mantab jiwa